Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita dalam hidup Allah Nah disini kita akan membahas tentang satu pelayanan baru yang ada di rumah sakit Grandmen yaitu tindakan ESWL Nah terlebih dahulu kita akan memberitahukan apa itu ESWL ESWL itu adalah satu tindakan pemecah batu ginjal tanpa rawat inak, tanpa operasi dan juga tanpa pemiusan Wow penasaran pastinya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah jadi kita komunikasi dulu nih sama perawat petugas yang ada disini dan juga kita akan memperkenalkan semua alat-alat yang ada disini Yuk Oke dan ini suster petingan ya bagaimana perasaan dan juga harapannya untuk menangani pasien ESWL pertama kali ini kita akan kembali ke depan aku akan ke depan dan juga akan ke depan ke depan dan juga akan ke depan dan juga akan sukses dan tidak ada masalah oke pasti semua kita harapannya untuk penanyaan pasien pertama ini sukses ya biar akan menjadi pelayanan terbaik ke depannya Oke semoga sukses ya sesuati ma ya ya sebelumnya ini dengan perawat siapa perawat Iko perawat Iko tadi kami di depan panggilnya suster Fadimah ya ini ngambil kita panggil suster Iko oke untuk perawat Iko bagaimana perasaannya dan apa harapannya untuk menerima pasien pertama ini perasaannya sangat senang karena mendapatkan maik baru dan terpilih menjadi perawat di ruangan ESWL ini dan harapannya untuk kedepannya semoga pasien-pasiennya pasien-pasiennya puas dengan pelayanan ESWL ini dan pasiennya sembuh pasti ya untuk kesembuhan pasien itu pasti yang kita harapkan dari rumah sakit ini semoga dilancar dan semoga pindahan ini terus ke depannya menjadi tindakan yang terbaik di rumah sakit kita nah lebih awal kita berbincang dulu dengan dokter Valk Rizky SPU halo selamat siya dokter halo selamat siya dokter ya dokter gini kita mau berbincang dulu ya dok mengenai pasien pertama kita yang untuk tindakan ESWL di rumah sakit kira-kira menurut dokter seperti apa untuk mungkin dengan alatnya atau pengalaman pertama di rumah sakit ini gitu dok ya terima kasih pertama kita memang sudah punya mesin ESWL ESWL itu mesin pemecah batu untuk batu ukuran maksimum mungkin 2 cm pada pasien-pasien yang kita kerjakan kali ini dua-dua alhamdulillah lancar berjalan baik dan komplikasinya juga tidak ada belum sudah temukan komplikasi tapi memang alat yang kita punya ini menurut saya canggih ya untuk zaman sekarang mudah-mudahan bisa membantu masyarakat dari Sabda khususnya dan semacam darah baik berarti harapannya ke depan untuk pasien ESWL ini kalau bisa jangan berhenti jangan supaya semua yang ada tindakan itu percaya untuk melakukan tidak ada di sini itu ada harapannya terus ada lagi keharapan itu ini tentang ESWL ini di rumah sakit ini apa saat membentukkan mau kelihatan atau rumah sakit ini gitu ya yang penting mungkin kesanam untuk orang masyarakat ya artinya kalau misalnya ada perlukan ya tetap sebaiknya berobat diperiksa kalau memang batu itu ukurannya masih kecil mungkin bisa kita lakukan cukup dengan SWL saja dulu belum perlu sampai operasi-operasi besar ataupun operasi yang sampai terhukum bisa jadi sebenarnya SWL itu cukup aman pasien juga tidak perlu optimal bisa langsung pulak setelah jalan dan ya bisa langsung di rumah bisa langsung makan aman setelah tindakannya baik nah cukup menyenangkan ya menenangkan juga dengan penjelasan dokter Paul Rizky ini semoga untuk kita yang mendengarkan itu merasa puas gitu dan jangan takut nah seperti kata dokter Paul Rizky tadi aman tenang disini tanpa rapat inak ya dok tanpa rapat inak tanpa operasi tanpa bius bener oke dokter Paul Rizky terima kasih dok sekian untuk tanya terbincangan kita terima kasih dokter nah tadi kita sudah meninjau bagaimana tindakan SWL pada hari ini dan kita juga sudah berbincang-bincang dengan dokter dan juga dengan perawat bagaimana kalau kali ini kita berbincang dengan pasien yang sudah dilakukan tindakan SWL yuk terus ikutin halo pak selamat kian halo pak selamat kian halo eee kita harus menginginkan dulu pak mau berbincang-bincang dulu sama bapaknya nih bapak dengan pak prinsa apa namanya ramlan pak ramlan asalnya dari mana pak dari petumbukan petumbukan gimana pak rasanya setelah dilakukan tindakan SWL tadi alhamdulillah alhamdulillah kok ya menarik tapi ya gak ada rasa sakit gak gak ada rasa sakit ya pak jadi ini sudah merasa nyaman alhamdulillah agak mendingan alhamdulillah pak pak ini deh mau dengarkan dari bapak apa sih saran dan masukan untuk rumah sakit ini mungkin dengan bapak yang dilakukan tindakan tadi ada sesuatu yang tersirat seharusnya seperti ini harus seperti ini tidak apa-apa pak berupanya ya lebih dibajukan lagi lah bu karena saya rasa pun alat yang yang dipakai tapi ya lebih efektif lagi dia rasanya baik semoga bapak kita sembuh semoga dapat beraktifitas seperti biasa ya bapak ya terima kasih bapak nah kita ke bapak satu lagi ya halo bapak selamat siang halo selamat siang dengan bapak siapa pak dengan pak yuda pak yuda pak yuda iya pak yuda rasanya dari mana pak yuda iya tinggalnya dimana oh di tanjung murawa kanjung murawa deket dong berarti ya gimana pak keadaannya perasaannya keadaannya setelah memindahkan itu gimana udah udah enak ya tinggal enak ya iya sakit tadi pak enggak enggak enak biasa aja ya biasa aja enggak enak apa-apa biasa berarti sudah bisa beraktifitas seperti biasa dong iya berulangan nanti di depannya karena ini masih apa saya udah terlalu lama sakit udah 23 pulang iya 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 apa dia lebih cepat pulih dia ini kan barat badan aja 10-15 kg turun wah nah setelah ini pak bisa banyak makan lagi dong iya ini biar bertambah lagi berapa ini ya pak untuk rumah sakit ada masukan atau ada isyaran atau harapan ini berapa nya harapannya harapannya kayak itu lah mana gak mau saya bilang itu ya maki maju kan iya maki maju lah rumah sakit keren diri sekarang ya oke bapak semoga bapak bisa si keras kembali sehat selalu banyak makan ya pak biar bertambah badannya ya terima kasih bapak terima kasih pak selamat siang nah itu tadi kita sudah berbincang-bincang dengan pasien langsung ya dengan pasien yang dilakukan tindakan bulu hari ini nah itu ke depannya mau melihat lagi apa lagi yang akan kita sajikan tentang rumah sakit keren tetap saja di vlog kita bye bye selamat menikah dan however that mat BEN T Terima kasih.